Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul Secara langsung bertemu dengan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul di lokasi tanjakan bundelan yang berbatasan langsung dengan wilayah Klaten. Dari pertemuan ini disepakati, Dinas Perhubungan Klaten akan memasang rambu-rambu larangan melintas bagi kendaraan truk dan juga bis untuk naik melalui tanjakan bundelan di wilayah Karangasem, Jawa, Klaten. Sedangkan, Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul juga akan memasang rambu-rambu larangan melintas di wilayah Sambeng. Selain itu, untuk mencegah terjadinya kecelakaan selama libur lebaran, Dinas Perhubungan Klaten dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul akan mendirikan posko di sekitar tanjakan bundelan. Posko dimulai H2 sampai H7 lebaran. Dinas Perhubungan Klaten akan membuka posko di pertigaan Lekong dan Dinas Perhubungan Kabupaten Gunung Kidul berada di pertigaan Karangasem. Kedua posko tersebut masuk di wilayah Kabupaten Klaten. Ini harapannya adalah kalau nanti ada bus ataupun truk yang nyelonong masuk lewat mau naik tanjakan bundelan, kita cegat di Lengkong. Kalau di sana lolos bisa kita cegat di Karangasem. Harapannya adalah tidak ada lagi akutan bus maupun truk yang naik ke bundelan yang mengalami kecelakaan. Harapannya itu sehingga kita bikin posko-posko itu. Wahid Hidayanta, Dwi Bawanti, Daksinarga TV melaporkan.